Panji Akbar Matahari Terbenam Jelit 5. King Yanzi berteriak, Long Jinjian aku tidak berani berkata seperti itu, jawab Ning ZHIQ. Akhirnya General Yew bisa tertawa dan berkata, akhirnya kalian datang juga, dengan malu Ning ZHIQ berkata, hamba datang terlambat. Membuat General terkejut, aku pantas mati jangan bicara seperti itu kata General Yew. Dengan dingin King Yanzi berkata, jika kalian mengobrol di sini, harus izin dulu kepada temanku, siapa Ning ZHIQ membalikan tubuh, dengan serius pertanyaan. Pedangku jawab King Yanzi. Kata-katanya baru selesai, pedang itu sudah ditusukan, sangat cepat seperti kilat. Ning ZHIQ membentak, cepat mundur. Pengawal General Yew masih terpaku, Ning ZHIQ langsung menahan pedang panjang King Yanzi. Dengari cepat pedang King Yanzi menepis kelima jari Ning ZHIQ yang memegang pedang. Pedang Ning ZHIQ ditegakkan, ujung pedang King Yanzi menusuk ke pedang Ning ZHIQ. Pedang King Yanzi belum sempat ditarik, pedang Ning ZHIQ sudah dibalikan dan menekan pedang panjang King Yanzi. Wajah King Yanzi tampak berubah, dia terus menusukan pedangnya ke tubuh Ning ZHIQ. Metu Ning ZHIQ tampak melotot, dia memainkan pedangnya dan terus melakukan perubahan. King Yanzi dengan cepat mundur sejauh sepuluh kaki, rambutnya tampak berterbangan. Baju bagian depan Ning ZHIQ sudah tergores hingga sobek. Dengan cepat Ning ZHIQ membentak, cepat lindungi General, bahwa General mundur dua orang pesilat pedang itu terus bertarung, teknik mereka hampir sama, mereka ingin segera mengalahkan lawannya. Pertarungan itu membuat General Yeu dan pengawalnya terpaku. Begitu mendengar bentakan Ning ZHIQ, pengawal General Yeu baru tersadar dan memapah General mundur dari sana. King Fengzi dan King Yeezi masih bertarung dengan seru di sana. Delapan orang pengawal dengan cepat terus membacok, tapi King Yeezi bisa menghindar. Awalnya kedelapan orang itu mengandalkan jumlah mereka yang banyak supaya bisa bertahan, tapi terakhir mereka dipaksa oleh pedang King Fengzi dan King Yeezi hingga mereka tidak bisa bernafas. Karena King Songzi sudah tewas tanpa ilmu golok King Fengzi bertambah ganas. Begitu King Yanzi dihadang oleh Ning ZHIQ, King Fengzi dan King Yeezi menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka berdua saling memandang, tiba-tiba King Fengzi mengeluarkan jurus golok andalannya. Golok bergerak secepat kilat, seorang pengawal tampak tertusuk di bagian dadanya. Karena pengawal itu mundur dia menabrak pengawal lainnya. Golok yang menusuk dada, lalu menembus ke perut pengawal kedua, dia berteriak kesakitan. Tenaga yang terpusat ke golok yang sudah terangkat menjadi hilang kekuatannya. King Fengzi mengambil golok pengawal itu dan membalikan tubuh untuk menusuk. Kemudian tangan kirinya mencabut golok itu keluar dari dada si pengawal. Golok itu sudah membuat dua nyawa sekaligus melayang. Masih tersisa empat orang pengawal. Sepasang golok King Fengzi berputar, dia menerima serangan empat golok. King Yeezi bersiul, dia berteriak, Er si siong, kau atasi sendiri di sini, kemudian dia meloncat dari sana. Pengawal dengan cepat mendapatkan seekor kuda, dia membantu General Yeeus supaya bisa naik ke atas kuda, baru saja kuda akan berlari, tiba-tiba ada sinar golok menyambar, ternyata kepala kuda itu sudah. Bab 13 Biksu Huahui yang lain. Dengan wajah serius si Wen-Seng berkata, dari pihak Song dan pihak Jin akan bertarung. Babak pertama, dua orang Mongolia itu akan bertarung dengan Biksu Huahui dari Sao Si San dan pendeta Butong dari Sao Hwasan. Terlihat mereka dengan santai berjalan ke depan panggung, Biksu itu bertanya, Hei, pendeta tua, dengan care bagaimana kita naik panggung ini? Pendeta Butong menjawab, Keledai botak, kita jangan seperti dua ekor anjing Mongolia itu, seperti kura-kura yang merangkak naik ke atas itu sudah pasti jawab Biksu Huahui. Percakapan antara pendeta Butong dan Biksu Huahui membuat semua orang yang mendengar tertawa. Orang-orang yang menonton memang sudah benci sekali kepada kedua laki-laki Mongolia itu. Mendengar sindiran Biksu Huahui membuat penonton di sana menjadi bersorak bersemangat. Kedua orang Mongolia yang berada di atas panggung sangat marah. Mereka berteriak, Kalau kalian berani, naiklah. Aku akan gencat kalian sampai gekpeng. Biksu Huahui tertawa dan berkata, Kita memang akan naik untuk bermain-main dengari anjing kecil, tapi bagaimana care naiknya ya? Pendeta Butong pun tertawa, Benar, panggung pertarungan ini begitu tinggi, kami tidak bisa naik. Apakah lebih baik kalian turun dulu dan menggendong kami naik? Kedua bersaudara itu segera hendak turun, tapi si Wen Seng dengan cepat berkata, Siapapun yang turun, berarti diakalah pendeta Butong tertawa, tampaknya mereka mau turun dengan sukarela, bukan karena paksaan, tentu saja mereka bukan kalah dengan memalukan si Wen Seng tampak marah, wajahnya dilipat, dia tidak mau bicara lagi. Kedua laki-laki Mongolia itu dengan cepat turun ke bawah panggung, kedua tangan mereka siap untuk menangkap pendeta Butong dan Biksu Huahui. Para penonton menjadi histeris, tampak bayangan berkelebat. Biksu Huahui dan pendeta Buteng sudah berada di atas panggung. Mereka duduk bersilah dan saling berhadapan. Yang satu terdengar bersin sedangkan yang lainnya menguap. Mana dua ekor anjing kecil itu karena kita naik, mereka ketakutan dan turun dari panggung, jawab Biksu Huahui semua penonton tertawa senang, tapi Wan Yan Zet Hau dan yang lainnya tampak sangat marah. Kedua bersaudara Mongolia marah-marah di bawah panggung, segera mereka memanjat naik kembali ke atas panggung. Begitu mereka berada di atas panggung, kepalanya bersimbah keringat, tapi mereka tidak melihat ada seorang pun di sana. Hau Sang kemarah-marah, sambil berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh penonton. Hau Sang ke menunjuk Biksu Huahui yang terlihat sedang terkantuk-kantuk di bawah panggung lagi, dia pun marah dan berkata dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh penonton. Biksu Huahui merabah-rabah kepala botaknya dan bertanya, mereka sedang bicara apa sih pendeta Butong mengelus janggutnya dan menjawab, yang kepalanya agak gepeng mengatakan kalau dia ingin buang kotoran di pispot sedangkan yang kepalanya agak lancip mengatakan kalau dia ingin menangkap burung gagak. Semua penonton tertawa terbahak-bahak, dua bersaudara Mongolia itu turun lagi dari panggung. Pada saat mereka sudah turun dari panggung, Biksu Huahui dan pendeta Butong ternyata sudah berada di atas panggung lagi. Dua bersaudara Mongolia itu karena marah, sifat ganas mereka mulai muncul, mereka segera merangkak naik lagi ke atas panggung. T. Biksu Huahui dan pendeta Butong sudah berada di bawah panggung. Penonton tertawa terpingkal-pingkal, pandangan galak orang-orang jin mulai terkikis silang. Dua bersaudara Mongolia itu sambil marah-marah mereka mengejar Biksu Huahui dan pendeta Butong ke bawah lagi, keringat sudah membasahi seluruh tubuh mereka. Biksu Huahui dan pendeta Butong naik lagi ke atas panggung. Karena terus melakukan hal seperti itu, memanjat lalu turun dan memanjat, lalu turun lagi, nafas kedua Mongolia itu terdengar mulai terengah-engah, mereka terlihat kelelahan. Biksu, Huahui dan pendeta Butong duduk di depan panggung, mereka sedang mengobrol sambil tertawa-tawa. Kedua tangan Housang ke memegang sisi panggung dan berteriak, jangan pergi, pendeta Butong tertawa dan berteriak, jangan takut, ayah tidak akan pergi. Housang ke dengan kekuatan tangannya menopang tubuhnya supaya bisa berdiri dan berteriak dengan sekuat tenaga, aku akan membunuhmu Biksu Huahui tertawa, silahkan dengan bersusah payah. Kedua Mongolia itu memanjat lagi ke atas panggung, nafas mereka sudah terengah-engah, kali ini Biksu Huahui dan pendeta Butong tidak turun lagi dari panggung. Dengan pandangan masa bodoh mereka melihat kedua orang Mongolia itu. Setelah berhasil naik ke atas panggung, Housang ke dan Housang ke dengan cepat berlari mendekati Biksu Huahui dan pendeta Butong. Tiba-tiba tangan kiri Biksu Huahui dan pendeta Butong dibuka, pedang sudah berada di tangan, pedang itu ditusukan secepat kilat, kemudian tampak sudah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Pada saat mereka mengeluarkan pedang seperti awan yang sedang bergerak dan air yang sedang mengalir. Wajah dan gerakan mereka sudah tidak terlihat memelas, melainkan sangat serius dan anggun. Semangat mereka tampak jelas saat itu. Jiwa juang mereka timbul dan membuat mereka tampak terarti. Begitu pedang ditarik kembali, punjak kanan kedua laki-laki Mongolia itu tampak sudah keluar darah. Penonton berteriak, kedua bersaudara itu meraung karena kaget dan kesakitan. Biksu Huahui dan pendeta Butong kembali lagi pada sikap mereka seperti biasa, masa bodoh. Biksu Huahui berkata, Kita tidak membunuh mereka, karena mereka hanya diperalat orang, kata pendeta Butong, tapi mereka pernah membunuh, maka tangan kananlah yang harus dilumpuhkan. Penonton bersorak riuh rendah, dua bersaudara Mongolia itu berteriak, begitu turun dari panggung mereka segera berlari ke tempat pangeran Jin. Si Wen Seng berteriak dengan lantang, setelah pihak Song dan pihak Jin bertarung di atas panggung. Pada babak pertama, Biksu Huahui dan pendeta Butong berhasil mengalahkan Hu Sangke dan Hu Sangke, penonton berteriak, wajah Long Zaitian mulai tampak bisa tersenyum. Dengari terburu-buru kedua bersaudara Mongolia itu berlari ke tempat pangeran Jin, dengan bahasa mereka yang sukari mengerti mereka terus marah-marah. Pangeran Jin hanya diam, dia melihat ke arah Ksia Haouli. Ksia Haouli segera berdiri kemudian dia menjulurkan kedua telapak tangannya dan mendorong. Karena kedua bersaudara Mongol ini tidak siap mereka terkena pukulan itu dan melayang jauh. Punggung mereka menancap di tiang panggung, kemudian kelima indera mereka terlihat mengeluarkan darah. Tangan gelatu tampak melamai, ada dua titik merah terbang keluar dan mengenai dai di antara kedua alis, dua bersaudara Hu Sang berteriak, darah mengalir dengan deras, mereka pun langsung mati. Melihat perlakuan yang begitu kejam, semua penonton menjadi terdiam. Di negara Jin tidak ada pesilat yang berbuat begitu memalukan, kata pangeran Jin dengan santai. Biksuh Wahui dan pendeta Butong sangat marah, yang satu menunjuk si Haouli, yang satu menunjuk pangeran Jin dan berkata, baiklah, nanti aku akan bertarung denganmu, pesilat yang dikatakan hebat dari negara Jin. Terdengar si Wen Seng berkata, kalian berdua sudah menang, harap turun dulu dari panggung. Kali ini pihak Song akan menampilkan wakilnya naik ke atas panggung, Biksuh Wahui dan pendeta Butong tidak berani melanggar peraturan pertarungan, mereka segera turun. Terdengar si Wen Seng berkata lagi, pertarungan antara kedua bangsa, yaitu bangsa Song dan bangsa Jin pada babak kedua akan dimulai. King Yee Zee sudah membacok, General Yee U sudah tidak mempunyai tenaga untuk melawan, pada situasi yang menegangkan ini, dari samping ada golok yang menahan serangan itu, ternyata pengawal yang memapah General Yee U berhasil menahan serangan Knik Yee Zee. King Yee Zee tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kau mengantarkan kematianmu, aku akan memenuhi keinginanmu setelah berkata begitu dia membacok. Pengawal itu berturut-turut menahan tujuh kali bacokan King Yee Zee, hingga tangannya terasa sakit, kemudian King Yee Zee menendang golok yang dipegang oleh pengawal itu, golok itu langsung terlempar. King Yee Zee membalikan tubuhnya dan menebas pengawal itu. Kelihatannya tubuh dan kepala pengawal itu segera akan terpotong, saat itu tiba-tiba King Yee Zee merasa di belakang tubuhnya ada angin senjata tajam yang menerjangnya dengan cepat, King Yee Zee tidak sempat menghindar dan tampaknya akan terluka karena angin tajam itu. Tapi angin tajam yang tadinya bergerak dengan cepat sampai di tengah jalan tenaganya terasa berkurang dan malah melambat. King Yee Zee segera merendahkan kepalanya, hingga hanya rambutnya saja terkena angin tajam dari golok itu dan rambutnya terpotong lumayan banyak. King Yee Zee dengan marah membalikan badan, tampak General Yee Zee berdiri miring, setelah menyerang dengan golok, tenaganya terkuras habis, tangan kirinya memegang golok untuk menahan beban tubuhnya supaya bisa berdiri tegak. Ternyata pada saat General Yee Zee melihat pengawalnya akan terbunuh, dia memungut golok pengawalnya yang sudah mati lalu dia membacok ke arah King Yee Zee, sayang, karena tenaganya kurang dia tidak berhasil melukai King Yee Zee. Karena hampir terbacok dan mati, King Yee Zee benar-benar sangat marah dan berkata, Baiklah, rupanya kah sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Dewa Kematian, King Yee Zee segera membacok ke arah General Yee Zee. General Yee Zee berusaha menahan serangan King Yee Zee dengan mengangkat goloknya, tapi kali ini golok General Yee Zee malah terpelanting jauh. King Yee Zee membalikan goloknya dan mulai membacok lagi, di belakangnya ada yang memeluknya dengan erat, terdengar pengawal itu berteriak, General, cepat lari dari sini. Jangan pedulikan diriku General Yee Zee dengan marah menjawab, mau mati, mari kita mati bersama, paling-paling jumlahnya lebih satu kepala, dia mengumpulkan tenaga dan memukul dengan kepalan tangannya. Segera King Yee Zee dipeluk dengan erat dari belakang oleh pengawal itu, dia merasa kaget, dia membalikan golok, dan menusuk perut pengawal itu hingga darah mengucur deras. Baru saja King Yee Zee akan mencabut goloknya, kepalan tangan General Yee Zee berhasil memukulnya, tenaga yang dikeluarkan sangat besar, King Yee Zee terpaku, terdengar suara bug, dia terkena kepalan itu dan mundur 7-8 langkah, darah pun terlihat mengalir dari mulutnya. Tapi sayang, setelah General Yee Zee melancarkan pukulan itu, dia benar-benar tidak bertenaga lagi. Dia pun tidak bisa mengejar, kalau tidak King Yee Zee tidak akan bisa bertahan lagi terhadap serangan General Yee Zee. Ilmu silat General Yee Zee sudah terlatih sejak kecil, ditambah dengan pengalamannya di medan tempur, semua pengalamannya bukan didapat dari guru terkenal, care-care yang dipakai pun berbeda dengan orang dunia persilatan biasa. Maka pada saat General Yee Zee mengeluarkan kepalanya untuk memukul, dia bisa secara tiba-tiba melukai King Yee Zee. Tapi dia tidak berlatih ilmu tenaga dalam, jadi pada saat dia mengeluarkan tenaganya, tidak ada tenaga tersisa untuk kembali memukul. King Yee Zee sangat imarah, dia membersihkan darah yang mengotori bajunya, tampak tangannya berlumuran darah. Dia mementak, goloknya mulai digerakkan lagi, dia melancarkan 9 jurus serangan dengan 14 bacokan. Kali ini General Yee U1 jurus pepun tidak dapat menyambutnya. Waktu itu ada seseorang yang berlari mendatangi, dia membawa golok. Terdengar suara Teng, goloknya dan golok King Yee Zee beradu. Begitu dua senjata beradu, tubuh King Yee Zee bergoyang, dan orang itu juga mundur beberapa langkah, di Amiraung. Ternyata orang itu adalah Zheng Zheng Kue. Ternyata Zheng Zheng Kue telah menyerang Calu dengan sekuat tenaga, mereka berdua adalah prajurit yang sering berperang di medan perang, mereka selalu diajari teknik bertempur oleh General Yee U, maka tenaga mereka sangat besar. Kemampuan ilmu silat mereka pun hampir sama, yang satu menggunakan golok, sedangkan yang satu lagi bersenjatakan palu besi, selama bertanding mereka sama kuat. Hanya karena Zheng Zheng Kue melihat General Yee U berada dalam keadaan bahaya, matanya menjadi merah dan dengan sekuat tenaga dia menahan serangan Calu, setelah itu dia berlari dengan kencang menahan bacokan King Yee Zee. Dua senjata beradu, Zheng Zheng Kue menggunakan tenaga luar, sedangkan King Yee Zee menggunakan tenaga dalam. Maka Zheng Zheng Kue digetarkan hingga mundur beberapa langkah. Karena mundur terus punggungnya terkena serangan senjata berbentuk palu yang datang dari arah belakang. Push! Senjata itu menancap di punggungnya, Zheng Zheng Kue berteriak dengan suara yang menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Zheng Zheng Kue langsung mati, hal ini membuat General Yee U marah, dia meraung dan berteriak, Calu, begitu Zheng Zheng Kue terkena senjata tajam, tubuhnya tiba-tiba berputar ke belakang. Rupanya hingga mau mati pun dia tidak keralah, bagaimanapun dia harus membunuh Calu dengan tangannya sendiri. Tubuh Zheng Zheng Kue berputar ke belakang, karena senjata lawan masih menancap di punggungnya, dia tidak bisa mencabutnya, Zheng Zheng Kue berputar ke depan Calu dan mengangkat goloknya. Rantai besi yang mengikat senjata itu karena dibawa berputar oleh Zheng Zheng Kue, rantai itu membelit tubuhnya. Sebenarnya Calu bisa saja melepaskan tangannya dan mundur tapi karena mendengar teriakan General Yee U, Calu membuat tubuhnya bergetar dan terpaku, sudah lama dia mengikuti General Yee U dalam kemiliteran, Wibawa dan Budi General Yee U, membuatnya merasa segan dengan General Yee U. Demi mencari kekayaan dan kemakmuran, dia rela mengkhianati atasan dan teman-temannya, bentakan General Yee U membuatnya menjadi bengong, I pada saat dia terpana itulah Zheng Zheng Kue sudah mengangkat goloknya dan mengacok. Kepala Calu langsung terpisah bersama dengan darah yang munkrat di udara. Begitu kepala Calu turun, tubuh Zheng Zheng Kue langsung roboh. Akhirnya Zheng Zheng Kue bisa membunuh Calu dan bisa menutup metu dengan tenang. King Yee Zee melotot pada General Yee U, terdengar General Yee U menarik nafas panjang, dia memungut golok yang tergeletak di bawah, dengan tertawa dingin King Yee Zee berkata, bunuhlah dirimu sendiri General Yee U menggelengkan kepala, lebih baik mati di medan perang daripada harus membunuh diriku sendiri. Walaupun dalam keadaan tidak bertenaga, dia berusaha untuk membacok. Ini adalah tenaga terakhir dari General Yee U, tenaga terakhirnya sangat kuat dan dalam beberapa jurus King Yee Zee tidak bisa segera mengalahkannya. Tiba-tiba muncul sebuah pedang menggetarkan golok General Yee U, membuat golok itu terpental ke atas, dengan senang King Yee Zee berteriak, kakak kedua King Feng Zee tertawa, sinar goloknya seperti kilat terus membacok ke arah General Yee U. General Yee U menarik natas, dia tahu kalau empat pengawalnya yang tersisa pun sudah mati, dan sudah saatnya dia harus mati. Dia memejamkan matanya dan menunggu ajal menjemput. Ning Zee Hai Kiu dan King Yan Zee masih bertarung seru, pertarungan sudah berlangsung ratusan jurus, masih tidak terlihat siapa yang menang siapa yang kalah. Akhirnya karena Ning Zee Hai Kiu tidak merasa tenang dalam bertarung, karena tidak berhati-hati pedang King Yan Zee berhasil menggores tangan kirinya sepanjang 15 cm. Ning Zee Hai Kiu terluka, General Yee U berada dalam bahaya, Ning Zee Hai Kiu semakin tidak berkonsentrasi dan posisinya semakin terjepit. Pedang King Yan Zee seperti pelangi, setiap saat bisa mencabut nyawanya. King Feng Zee sudah membacok, General Yee U memejamkan matanya menunggu kematian, semua ini disaksikan oleh Ning Zee Hai Kiu dari jauh, dia tidak berdaya untuk membantu, segera dia berteriak, General, Anda tidak boleh mati. Lang Jin Jiannya dilemparkan, tampak seperti pelangi yang malayang, kemudian terdengar suara ting, Long Jin Jian itu berhasil menahan golok King Feng Zee. Begitu Si Wen Seng meneriakan babak kedua dimulai, seseorang yang mengenakan baju berwarna kuning sudah terbang dan mendarat di atas panggung. Tubuhnya mendarat tanpa bersuara, hanya terdengar kelepak suara baju yang tertiu pangin kencang. Penonton terpaku menyaksikan semua itu, setelah itu mereka bersorak. Ternyata yang naik ke atas panggung adalah Si Sempo Akmas, Ksin Wu Er. Aku Ksin Wu Er, sengaja datang untuk belajar, tiba-tiba terdengar suara dingin yang berbicara, baiklah, biar aku yang akan mengajarmu tampak baju hitam berkelebat, seperti ada gulungan asap berwarna hitam dan seperti bayangan setan yang turun ke atas panggung. Dia adalah Si Sempo Abesi, Ksi Wu Ha O U. Si Wen Seng dengan lantang berkata, babak kedua, Sempo Aemas, Ksin Wu Er akan berhadapan dengan Sempo Abesi, Ksi Wu Er. Penonton yang berada di bawah panggung terdengar berbisik-bisik, mereka melihat dua orang pesilat tangguh sama-sama menggunakan senjata Sempo A, pertemuan Sempo A dalam pertarungan kali ini, pasti akan menjadi suatu pertarungan yang unik dan ramai. Long Zaitian tampak bingung, sebenarnya dia tadi menyuruh Ksin Wu Er untuk mencari tahu, tidak disangka lawan malah menyuruh Ksi Wu Ha O U keluar, karena mereka pernah bertarung, dalam kemampuan ilmu silat Ksin Wu Er lebih unggul, pasti Ksin Wu Er yang akan menang, mengapa pangeran Jin menyuruh Ksi Wu Ha O untuk turun pada babak kedua, apakah tujuan orang Jin sengaja membuat mereka mengalah? Long Zaitian dan Bao Xian Ling benar-benar tidak mengerti. Begitu Ning Zaitian Q melemparkan Long Jin Sian, dia bisa menyelamatkan Jenderal Ye Wu, tapi dia sendiri karena sekarang jadi tidak memegang pedang, kedaannya menjadi sangat berbahaya. King Yan Zi tertawa sinis, dia menyerang tiga kali, ditambah tiga kali lagi, Ning Zaitian Q dengan susah payah menghindar, tubuhnya berkeringat deras sekaligus nyawanya terancam. Waktu itu dari arah gunung terdengar sebuah siulan panjang. Suara siulan itu terdengar oleh Jenderal Ye Wu dan Ning Zaitian Q, membuat semangat mereka bertambah bergelora, sedangkan King Yan Zi, King Ye Zi, dan King Feng Zi merasa hati mereka menjadi dingin. Suara siulan ini berasal dari suara Fang Zain Mei. Ning Zaitian Q dengan cepat membalas siulan itu dan berteriak, Jenderal Ye Wu ada di sini, dia berbicara tapi karena lengah bahunya tertusuk oleh King Yan Zi. Suara siulan itu berubah menjadi suara angin kencang, seperti suara hujan yang membasai gunung dan hutan, dalam sekejap orangnya sudah berada di dekat mereka. King Ye Zi dan King Feng Zi dengan gerakan cepat menyerang Jenderal Ye Wu dari kanan dan kiri. Begitu mendengar siulan Fang Zain Mei, semangat Ning Zaitian Q bertambah, dia menyambar Long Jin Jian Lak buntuk bertahan sambil menunduk, dia masih sanggup menerima beberapa serangan. Jenderal Ye Wu sudah mundur hingga ke sisi jurang, kalau dia mundur lagi, mungkin nasibnya akan sama seperti King Song Zi. Dia hanya melihat golok King Ye Zi dan King Feng Zi bergerak seperti dua ekor ular panjang, mendatanginya Ning Zaitian Q dengan sekuat tenaga melawan serangan King Yan Zi. Serangan King Yan Zi bertambah dasyat dan dilakukan dengan posisi miring, hingga kaki Ning Zaitian Q tertusuk pedang King Yan Zi. Karena merasa sakit gerakan tubuh Ning Zaitian Q melambat, King Yan Zi menendangnya hingga terjatuh. King Yan Zi mengangkat pedangnya dan siap menusuk. Saat itu beberapa meter jauhnya dari sana, terlihat bayangan seseorang yang berkelebat, hanya dalam sekejap gerakan orang seperti kilat itu mendatangi, tubuhnya tegak, karena dengan begitu dia lebih mudah untuk bernafas, dan bisa kuat berlari lama, tapi begitu baju putih orang itu sudah berada di dekat sana dan hampir mencapai garis akhir. Tubuhnya condong ke depan. Yang membuat kaget adalah kedua kakinya tampak tidak menginjak tanah, dia seperti bergerak melayang, tapi juga seperti menempel di atas permukaan tanah. King Feng Zi dan King Ye Zi pada saat mendengar suara siulan itu mereka sudah bersiap-siap, mereka mengira orang itu turun dari langit, tidak disangka dia datang dengan Kero menempel di bawah dan datang seperti terbang. King Ye Zi dan King Feng Zi belum pernah menghadapi musuh dengan Kero datang seperti itu. Mereka hanya terpaku. Segera wajah King Ye Zi terkena pukulan Jenderal Ye Wu, dia merasa kepalanya menjadi pusing, ilmu silat King Feng Zi lebih tinggi dari King Ye Zi. Begitu melihat bayangan putih, dia segera berteriak kaget, Fang Zen Mei dia malah membalikan badan dan lari. Sedangkan King Ye Zi menusuk bayangan berbaju putih dan dengan cepat mencoba mencengkram kedua kakinya berhasil dicengkram. Segera dia membanting. Dia membanting ke arah King Feng Zi yang sedang berlari. King Feng Zi yang sedang berlari dengan kencang, dia mendengar ada suara angin besar yang menghampiri, dia membalikan tubuhnya bermaksud menahan, ternyata yang menyerangnya adalah sosok seseorang, dia segera mencabut pedangnya, baru saja dia menarik setengah pedangnya dari sarung, dia baru melihat dengan jelas, ternyata yang datang adalah King Ye Zi, dengan cepat dia membatalkan gerakannya, dia menangkap King Ye Zi, mereka pun bertabrakan, lalu mereka terdorong mundur beberapa langkah, dia mendorong King Ye Zi, tapi jalan darah di seluruh tubuhnya karena tertabrak sekarang seperti tertotok. Dia hanya melihat ada angin keras berwarna putih lewat di depannya. King Ye Zi melihat kejadian itu dari jarak puluhan meter, dari kejauhan tampak bayangan berwarna putih, dia langsung berhenti. Begitu mendengar ada siulan dia sudah bersiap akan melarikan diri. Sekali dia meloncat mencapai beberapa meter, dia meloncat lagi, kemudian terbang lalu mendarat. Dia mengumpulkan tenaga siap berlari lagi, tapi bayangan putih itu sudah berhenti di depannya, dia berhadapan dengan punggung seseorang yang mengenakan baju putih. King Ye Zi membentak dengan segenap tenaganya dikerahkan untuk bertarung dan pedangnya juga sudah dikeluarkan. Orang berbaju putih itu sudah membalikan kepalanya, mencengkram dan menekan, kedua telapak tangannya beradu dengan tangan King Ye Zi. Waktu itu juga dia mencengkram pedangnya. Ternyata orang berbaju putih itu adalah Fang Zhen Mei. Rambut Fang Zhen Mei tampak berantakan, sorot matanya tidak seperti biasanya, Biasanya sorot matanya ramah, sekarang sorot matanya seakan siap membunuh King Ye Zi, dia menjadi ketakutan. Apalagi tadi dia sempat merasakan kekuatan telapak tangan Fang Zhen Mei, pukulan dia hanya seperti memukul kertas, dia tidak bisa mengeluarkan tenaganya. Apakah tenaga telapak Fang Zhen Mei lebih lembut dibandingkan dengan jurus King Ye Zi? Fang Zhen Mei melonggarkan jarinya yang menarik pedang, King Ye Zi mundur dan membentak, dia kembali menusuk 17 kali ke atas, 36 kali ke tengah, dan 8 kali ke bawah. Kemudian dia dicampur dengan jurus telapak tangan yang bisa membuat orang kehilangan nyawa. Fang Zhen Mei tidak keroboh juga tidak bergerak, tiba-tiba dia menyerang dan menjepit, lalu mengeluarkan telapak tangannya. Begitu pedang King Yan Zi datang, Fang Zhen Mei langsung menjepitnya, lalu menggetarkan King Yan Zi dengan jurusnya. Kemudian Fang Zhen Mei melepaskan tangannya lagi, dan pedang sudah berada di tangan King Yan Zi lagi. King Yan Zi berteriak-teriak, marah-marah, meraung, kemudian dia bergerak seperti seekor naga hijau. Pedang beserta orangnya menyerang Fang Zhen Mei lagi. Begitu dia mendekati Fang Zhen Mei, telapak tangan yang tadinya disembunyikan di perutnya dikeluarkan. Fang Zhen Mei yang sejak tadi tidak bergerak, begitu dia bergerak, dia mengeluarkan tangannya dan menjepit kembali. Sekali menjepit dia sudah menjepit pedang King Yan Zi, dan telapak tangan yang satu lagi mendorong King Yan Zi kembali ke tempat semula. King Yan Zi terguling, pedangnya ditancapkan ke tanah, nafasnya terengah-engah. Fang Zhen Mei membentak, apakah kau belum merasa menyesal tubuh King Yan Zi bergetar, wajahnya berubah menjadi seram. Tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan menggerakkan pedangnya menyerang, tapi arah serangannya kali ini tertuju pada General Ye Yu. Kali ini Fang Zhen Mei tidak menyangka kalau King Yan Zi akan melakukan tindakan seperti itu, dia ingin menghadang tapi sudah tidak sempat. King Yan Zi dengan segala care ingin membunuh General Ye Yu karena keinginan hati untuk membunuh sangat besar, maka serangannya tidak memperhatikan pertahanan dan banyak kelemahan. Arah larinya menuju General Ye Yu dan kepala Ning Zhai Kiu. Walaupun Ning Zhai Kiu tidak bisa menghalangi gerakan King Yan Zi, tapi dia segera mengambil golok yang tergeletak di bawah sekaligus menusuk perut King Yan Zi. Ujung golok itu menembus tubuh sampai keluar dari punggungnya. Tubuh King Yan Zi bergetar, tapi pedang itu masih tetap diarahkan kepada General Ye Yu. General Ye Yu adalah General yang sangat berpengalaman, ditambah lagi dia sering terlibat dalam perangan, melihat ada pedang yang menghampirinya, dia secepat kilat meloncat ke samping, lolos dari posisi yang sangat berbahaya. Akhirnya General Ye Yu bisa menghindari serangan itu. Begitu King Yan Zi berlari melewati General Ye Yu, segera terdengar teriakan yang memilukan. Ternyata di belakang General Ye Yu adalah jurang yang dalam. King Yan Zi terjun ke dalam jurang yang dalamnya ratusan meter. King Yan Zi yang masuk ke dalam jurang tubuhnya pasti akan terluka berat atau bahkan mati. Fang Zen Mei menarik nafas panjang, dia segera berlari menuju seekor kuda, di tengah-tengah udara dua mengucapkan beberapa kalimat, aku datang terlambat, General. Mohon maaf aku harus segera kembali lagi ke kotak Siaguan untuk membantu pendekar Long mengalahkan pangeran Jin King Feng Zi dan King Ye Zi sudah ditotok. Olah ku harap pejabat Ning bisa membawa mereka dan memberikan hukuman kepada mereka pejabat Ning. Harap Anda mengantarkan General Ye Yu kembali ke markas. Para prajurit Song selesai berpesan, kudanya sudah berlari jauh, Fang Zen Mei sudah pergi lagi dari sana. Angin masih berhembus, gunung masih tetap berwarna hijau. General Ye Yu dan Ning Zhi Kiu masih terpaku. Kemudian General Ye Yu berkata dengan pelan, Fang Zen Mei memang seorang yang hebat, Ning Zhi Kiu menarik nafas dan menanggapi, dia datang kemari, lalu berlari pergi lagi, apakah dia masih bisa bertarung dengan Jing Zhen Jing? Ksi Wu Hao berteriak panjang, dengan cepat dia mengeluarkan dua jurus kepalan tangannya dan sebuah serangan jari. Ksin Wu Er sejurus demi sejurus mencairkan jurus Ksi Wu Hao. Ksi Wu Hao mengangkat tangan kirinya, mengeluarkan kepalan tangan kanannya, mengangkat tangan kanannya, tangan kirinya mengeluarkan kepalan, satu adalah jurus sebenarnya, sedangkan yang lain adalah jurus tipuan, tapi setiap jurus yang dikeluarkan sangat sadis. Setelah beberapa jurus berlalu, tiba-tiba aksin Wu Hao malah berhenti, kemudian dia bertingkah laku seperti burung gagak, berputar dan mengelilingi panggung. Begitu naik ke atas panggung, mereka langsung bertarung dengan menggunakan kaki dan tangan, membuat orang-orang yang menonton tampak tegang, mereka bertarung dengan cepat seperti kilat. Setelah lewat 20-30 jurus, tiba-tiba Ksi Wu Hao terbang ke atas dan tertawa aneh. Tubuhnya berputar, kesepuluh jarinya menusuk ke arah Ksin Wu Er. Ksin Wu Er sama sekali tidak bergerak, tiba-tiba dia melancarkan serangan dan kesepuluh jarinya dikeluarkan untuk menangkis kesepuluh jari Ksi Wu Hao. Kedua tangan mereka menempel, dan langsung mencengkram dengan erat. Terdengar suara Cha, Cha dua tangan saling memelit kemudian berpisah, dan keringat terus berjatuhan. Muka mereka tampak sangat pucat. Mereka berdiri dengan kaku seperti sedang mengeluarkan tenaga. Tiba-tiba Ksi Wu Hao mengangkat kaki dan menendang, Ksin Wu Er meloncat menghindar. Pada saat dia meloncat, orang yang bermata jeli melihat bahwa Ksin Wu Er menjepit jari manis dan kelingking Ksi Wu Hao. Sekarang jari itu sudah tidak berbentuk lagi, pasti tulang jarinya sudah remuk. Ksin Wu Er tertawa dingin, jari tanganmu sudah berkurang dua, kalau ingin bermain sempoat tidak akan enak seperti biasanya. Wajah Ksi Wu Hao menghitam, dia berputar, tangan kanannya membentuk seperti golok dan menusuk ke arah Ksin Wu Er. Tapi Ksin Wu Er dengan cepat mengangkat kakinya, kemudian tangan kanannya bergerak seperti mengangkat lampu, serangan itu berhasil dipatahkan oleh Ksi Wu Hao, dari sebelah kanan dan sebelah kiri dia melancarkan pukulannya. Tapi saat itu Ksi Wu Hao dari balik bajunya mengeluarkan sesuatu benda yang berwarna hitam. Penonton berteriak, ternyata Ksi Wu Hao sudah mengeluarkan senjata andalannya yang terkenal yaitu sempoa besi. Dengan cepat Ksin Wu Er mundur. Ksi Wu Hao melangkah maju, dia menebas ke kiri dan ke kanan dengan sempoa besinya, dia menggunakan jurus W dan jurus lainnya. Semua berjumlah 12 jurus. Semua jurus dilancar dengan senjata sempoa besinya, dia terus menyerang Ksin Wu Er. Ksin Wu Er seperti seekor elang terbang. Sempoa besi milik Ksi Wu Hao dijadikan sebagai golok, tapi golok itu tidak bisa mengenai tubuh Ksin Wu Er. Wajah Ksi Wu Hao berubah, dia mengubah jurus sempoanya, bahkan jurus-jurus HTO Uang Ye U E seperti King Long Ying Z Hu sudah dikeluarkan, dan semua jurus ini adalah jurus pedang, dia menutup jalan mundur Ksin Wu Er. Tiba-tiba Ksin Wu Er melayang ke atas dan berhasil melewati jurus pedang Ksi Wu Hao. Ksi Wu Hao mengubah jurusnya lagi dengan Kero menutup, berpindah, mendorong, dan menjepit, dia terus menyerang Ksin Wu Er. Tapi Ksin Wu Er seperti seekor burung nuri terbang ke atas lalu ke bawah, tapi Ksi Wu Hao seperti sudah memasang jala, secara bertahap memperkecil ruang gerak Ksin Wu Er. Meta para penonton melihat tanpa berkedip, tiba-tiba terdengar suara besar membentak dan muncul nekilauan emas. Di tangan Ksin Wu Er terlihat ada sebuah sempoa yang terbuat dari emas. Dalam waktu singkat sempoa itu beradu dengan sempoa besi milik Ksi Wu Hao. Tak, tak kedua sempoa itu beradu, lalu dengan cepat Ksi Wu Hao mundur, tapi tangannya sempat tergetar sehingga terasa sakit. Waktu itu penonton merasa senang, tiba-tiba Ksi Wu Hao mengoyangkan kedua tangannya. Berpuluh-puluh biji sempoa menyerang ke arah Ksin Wu Er. Rasa senang penonton berubah menjadi terkejut. Tiba-tiba kedua tangan Ksin Wu Er mengayun, semua biji sempoa emasnya juga meluncur ke depan. Biji sempoa besi dan sempoa emas di tengah-tengah udara saling bertabrakan dan terjatuh. Ksi Wu Hao marah, dia melipat rangka sempoanya, dan sempoa itu berubah menjadi sebuah pecut dan diayunkan ke arah Ksin Wu Er. Rangka semupa emas milik Ksin Wu Er tiba-tiba dilipat menjadi bentuk batang emas dan jumlahnya ada lima, batang emas itu sangat tajam, lalu dilemparkan ke arah Ksi Wu Hao. Ksi Wu Hao terkejut. Pecut besi yang sudah diayunkan ditarik kembali menjadi tabir yang melindungi tubuhnya. Begitu Ksi Wu Hao memukul kelima benda tajam itu, kepalan Ksin Wu Er sudah tiba di depannya. Ksi Wu Hao hanya mendengar suara bug, dan dia merasa langit dan bumi seperti berputar. Dia terjatuh tujuh kaki jauhnya. Setelah agak lama dia baru bisa bangun. Begitu Ksin Wu Er menang, para penonton bersorak. Selangkah demi selangkah Ksin Wu Er mendekati Ksi Wu Hao, Ksi Wu Hao lalu dengan cepat berkata, jangan menyerang, jangan menyerang, aku terima kalah, sorakan penonton bertambah riluh rendah. Ksin Wu Er sambil tertawa mendekati Ksi Wu Hao untuk memapahnya berdiri, lalu berkata, mari, kita sama-sama turun panggung, Ksi Wu Hao menjawab dengan wajah cemberut, baiklah tapi tidak terduga dia tiba-tiba mencengkram bahu Ksin Wu Er dan mematahkan tulangnya, setelah itu dia memukul perut Ksin Wu Er. Ksin Wu Er kesakitan dan membungkuk seperti udang. Ksi Wu Hao tertawa dan mundur dari sana. Dia masih mengangkat tangannya dan siap memukul lagi. Ksin Wu Er mencoba bertahan dengan tangan kirinya untuk menahan serangan tangan kanan Ksi Wu Hao. Tangan kanan Ksi Wu Hao memegang tulang bahu kanan Ksin Wu Er. Saat itu juga, kaki Ksin Wu Er bergerak menendang. Dia menendang ke arah alat vital Ksi Wu Hao. Wajah Ksi Wu Hao berubah menjadi kehijuan dan berkerut seperti cakwe. Dia membuka mulut tapi tidak mengeluarkan kata-kata. Setelah itu dia pun roboh dan tidak bisa bangun lagi. Ksin Wu Er memuntahkan darah, pelan-pelan dia berjongkok, dan dengan terengah-engah berkata, kau orang licik, tidak tahu kebenaran, kau tidak pantas memakai sempua. Suara si Wen Seng terdengar seperti guntur yang bergemuruh. Pertarungan antara pihak Song dan pihak Jin pada babak kedua, hasilnya adalah dimenangkan oleh sempua emas. Ksin Wu Er kata-kata kemenangan ditukar dengan nyawa dan darah serta penghinaan. Bab 14 Kuda berlari seperti kuda gila. Dalam tujuh babak pertarungan, pihak Song sudah menang dua babak, bila bisa memenangkan dua babak lagi, maka kemenangan sudah berada di tangan pihak Song. Tapi wajah Long Zaitian tidak tampak senang, Pangeran Jin, Ksieho Uli, Gelatu, dan Wan Yan Zetho belum turun dalam pertarungan. Mereka berempat barulah lawan yang sulit dihadapi, terdengar si Wen Seng berkata, pertarungan pihak Song dan pihak Jin memasuki babak ketiga. Kuda berlari dengan kencang, tampak penunggang dan kuda itu seperti sudah bersatu. Pemandangan di kedua sisi jalan seperti kilat dengan cepat lewat. Pada saat berlari dengan kencang, Fang Zinmei teringat pada puisi Dufu yang berjudi sebelas Bazentu dan puisi-puisi dari Hong Gao Sini, salah satu raja dinasti Hong. Kuda berlari dengan kencang, walaupun Fang Zinmei berpikir tapi dia dan kuda Iyi seperti sudah menyatu dan dengan sekuat tenaga terus berlari. Matahari sudah berada di tengah langit, siang sudah berlalu, orang yang berada di atas panggung dan yang berada di bawah panggung yang tampak berkeringat karena kepanasan. Mereka berharap hujan akan turun untuk membersihkan semua debu dan kotoran yang melekat. Siun Seng berteriak lagi, babak ketiga, dari pihak Jin tampak berdiri seseorang, tubuhnya tinggi dan kurus, dia seperti mayat hidup, dari bawah panggung terdengar suara, hii-hii orang itu selangkah demi selangkah berjalan, kakinya bergerak tapi lututnya seperti tidak dibengkokkan. Begitu sampai di bawah panggung yang tingginya beberapa meter, dia berdiri dengan lurus dan meloncat ke atas panggung. Penonton dan para pendekar Huawei B.S. yang bermata jelis segera mengenali orang itu dan berteriak, Wan Yan Z.H.U. Ternyata orang yang bernama Wan Yan Z.H.U. sudah pernah datang ke Zhong Yuan tiga kali, dan pada saat dia berada di Zhong Yuan dia membunuh banyak orang. Terakhir dia diusir oleh Fang Zhen Mei dan dia pun segera keluar lari Zhong Yuan. Tapi orang-orang dunia persilatan Huawei B.S. tetap ingat kepadanya. Terdengar seorang pak tua berkata, mayat hidup itu kembali lagi jari-jari tangan kiri Wan Yan Z.H.U. dilebarkan. Kuku panjang yang ada di jari telunjuk dan kelingking melepaskan sesuatu, benda itu menancap di kedua mata pak tua itu. Karena kesakitan pak tua itu jatuh ke tanah dan berguling-guling dengan wajah penuh dengan darah serta berteriak-teriak. Para penonton kaget dan marah melihat kejadian itu. Terdengar dari pihak Song ada yang berkata dengan dingin, saat ini yang sedang bertarung adalah pihak Song dan pihak Jin, kau malah melampiaskan kemarahan pada orang yang tidak ikut bertarung, apakah itu memang sikap orang-orang Jin tampak seseorang yang mengenakan baju berwarna abu seperti seekor burung besar terbang dan turun ke atas panggung. Para penonton menyaksikan ilmu meringankan tubuh yang begitu tinggi, mereka pun memuji, setelah dilihat lagi lebih teliti, ternyata dia adalah tuan sempua yang mereka hormati, Baok Sianding. Baok Sianding dan Wan Yan Z.H.U. saling berhadapan. Terdengar si Wen Seng berteriak lagi, babak ketiga, pihak Jin diwakili oleh Wan Yan Z.H.U., akan berhadapan dengari pihak Song yang diwakili oleh Baok Sianding. Para penonton yang berada di bawah panggung terus berteriak, pendekar Baok, bunuh mayat hidup itu bunuh dia. Bunuh dia tuan Baok, Demi kami, Anda harus membunuh orang itu aja. Wan Yan Z.H.U. tampak datar, sosoknya seperti kayu dan juga seperti sebongkah batu, dia hanya berdiri dengan diam. Baok Sianding menenangkan dirinya, kedua matanya tampak bersemangat. Dia terus melihat ke arah Wan Yan Z.H.U. Wan Yan Z.H.U. tidak bergerak begitu pula dengan Baok Sianding. Wan Yan Z.H.U. bergerak, Baok Sianding ikut bergerak. Wan Yan Z.H.U. bergerak seperti seekor burung besar, terbang dan menyerang Baok Sianding. Baok Sianding membentak, dia bersuara keras dan kakinya memasang kuda-kuda, dia mengeluarkan kepalanya. Tapi Wan Yan Z.H.U. tiba-tiba terdiam, tidak bergerak sama sekali. Ternyata pukulan dari kepalan tangan Baok Sianding sia-sia digerakkan. Sekarang kelima jari Wan Yan Z.H.U. membentuk seperti cekar dan dengan secepat kilat ingin mencengkram tangan Baok Sianding. Wu Z.H.U. yang berasal dari perusahaan Bia Oh Wai yang tidak berilmu silat tinggi tapi dia mati di tangan Wan Yan Z.H.U. hanya dalam tiga jurus, semua karena jurus-jurus Wan Yan Z.H.U. sangat aneh. Ini adalah keempat kalinya dia datang ke Zhongyuan. Dan ilmu silatnya sudah meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Kecuali kalau dia bertanding dengan Wau Si Sui, dia pasti akan kalah, sedangkan dengan yang lainnya, dia tidak terkalahkan. Cengkraman Wan Yan Z.H.U. begitu tiba-tiba, mengarah pada tangan kanan Baok Sianding. Bila dia mencengkram sebuah batu, Wan Yan Z.H.U. sanggup membuat batu itu hancur. Pada saat Wan Yan Z.H.U. mengeluarkan tenaga, dia merasa benda yang dicengkramnya licin dan tidak mudah dicengkram. Tangan Baok Sianding berhasil lepas dari cengkraman Wan Yan Z.H.U. Tangan yang berhasil lolos itu memukul urat nadi Wan Yan Z.H.U. yang letaknya ada di sisi kepala. Tubuh Wan Yan Z.H.U. seperti batu juga seperti kayu, urat nadi yang berada di samping kepala adalah bagian yang mematikan. Dan sekarang Baok Sianding sedang mengincar bagian itu. Pinggang Wan Yan Z.H.U. tidak terputar. Lututnya pun tidak digerakkan, tapi dia sudah bergeser sejauh tiga kaki. Begitu mundur, dia melihat di sekeliling tubuhnya penuh dengan bayangan kepalan tangan. Itulah kepalan tangan Baok Sianding. Baok Sianding adalah murid Shaolin yang tidak menjadi biksu. Jurus Baibu Sen Kuan, kepalan sakti 100 langkah, telah dikuasainya dengan sempurna. Jurus Baibu Sen Kuan berjumlah 108 jurus. Jurus pertama yang dilancarkan Baok Sianding membuat dirinya berada di atas angin, tapi Wan Yan Z.H.U. masih bisa menghindar ke kiri dan kekenan. 108 jurus telah selesai dimainkan dan Wan Yan Z.H.U. sudah bersiap akan membalas serangan. Tapi Baok Sianding sudah mengubah kepalannya. Jurus yang dikeluarkan Baok Sianding sekarang adalah Fuhu Kuan Fa, jurus kepalan mengurung harimau. Walaupun jurus-jurus Wan Yan Z.H.U. aneh dan kejam tapi jurus kepalan Shaolin adalah ilmu silat murni sejak zaman dulu, karena itu Wan Yan Z.H.U. mengalami kesulitan membalasnya. Setiap langkah Wan Yan Z.H.U. sangat aneh, orang-orang Zhong Yuan belum pernah melihat langkah seperti itu. Langkah itu selalu dilakukan pada saat-saat terakhir menghindari serangan Baok Sianding. Wan Yan Z.H.U. yakin jurus-jurus yang dikeluarkan oleh Baok Sianding pasti akan ada habisnya, dan Baok Sianding pasti akan merasa kelelahan karena tenaganya terkuras. Kalau saatnya sudah tiba dia akan memukul Baok Sianding sampai mati. Betul saja, serangan kepalan tangan Baok Sianding akhirnya berhenti. Wan Yan Z.H.U. menjadi bersemangat akan membalas serangan, tapi semua kelemahan Baok Sianding segera menghilang dan digantikan dengan jurus kepalan yang lebih garang lagi, yaitu jurus Shaolin yang bernama Luohan Sen Kuan. Begitu jurus Shaolin yang bernama Luohan Sen Kuan dikeluarkan, di atas panggung hanya tampak bayangan kepalan tidak tampak ada sosok orangnya. Hanya terdengar suara angin keras yang dihasilkan dari kepalan tapi tidak tampak ada sosok orangnya. Kalau di atas panggung dipasang lilin, walaupun lilin itu berjumlah seribu batang, semua lilin itu tentu akan padam. Semua itu disebabkan angin. Wan Yan Z.H.U. sangat terkejut, dia menatap Baok Sianding, seakan-akan dia seorang dewa yang baru turun dari langit. Metu Baok Sianding memancarkan Wibawa. Dia tidak tampak lelah sama sekali. Serangan kepalanya malah bertambah kuat, wajahnya merah, kelihatannya dia masih mampu bertahan 5-6 jam lagi, sekarang Wan Yan Z.H.U. tahu Baok Sianding tidak akan kelelahan. Wan Yan Z.H.U. menghindar ke kiri lalu ke kanan. Tiba-tiba dia baru sadar kalau sekarang dia dipaksa dan didesak hingga ke pinggir panggung. Wajah Wan Yan Z.H.U. berubah. Tadinya wajahnya tampak cemberut sekarang menjadi bertambah cemberut lagi. Kalau dia sampai turun dari panggung pertarungan, artinya tidak akan dinyatakan kalah. Ini adalah aturan pertarungan yang berlaku. Saat ini Baok Sianding melancarkan serangan dengan dua kepalan tangannya. Tiba-tiba Wan Yan Z.H.U. berteriak keras, sehingga membuat para penonton disani menjadi ketakutan. Seperti seekor serigala liar dari padan, rumput yang luas, pada saat melihat terang bulan serigala itu pasti akan melolong. Begitulah bunyi teriakan Wan Yan Z.H.U., dan Wan Yan Z.H.U. sudah tidak menghindari kepalan itu lagi tapi dia berusaha untuk menendang dua kali. Setelah dua kali, lalu empat kali. Setelah empat kali, lalu delapan kali. Setelah delapan kali, lalu enam belas kali. Dalam waktu singkat dia sudah menendang tujuh puluh sampai delapan puluh kali, karena tidak mau menukar pukulan, membuat Baok Sianding terpaksa terus mundur. Long Z.H.U. yang berada di bawah panggung berteriak, G.O. Houn Lian Huan Tui, tendangan berantai mengikat roh. Ternyata Wan Yan Z.H.U. menyebut dirinya sebagai ketua Ying Zhao Z.H.U. men dan jurus Cakarelangnya sangat lihai. Raja Cakarelang di Zong Yuan yang bernama Leifeng juga gentar kepadanya. Dengan jurus Zwo Gu banyak yang mengira kalau Wan Yan Z.H.U. dengan Cakarelangnya bisa menyerang syaraf dan tulang lawannya, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Dia bisa memotong syaraf dan tulang dengan jurus G.O. Houn Lian Huan Tui. Jurus ini diciptakan khusus untuk menendang jalan darah penting dan syaraf lainnya. Apalagi di persendian tulang. Kalau jurus ini dikeluarkan sejurus ke sejurus lainnya lebih cepat, mungkin orang masih sanggup menghindari sepuluh tendangannya, tapi begitu terkena sekali tendangannya, maka tubuh akan menjadi cacat atau bahkan bisa mati. Jurus ini menang sangat kejam. Jurus ini semakin dikeluarkan, gerakannya semakin cepat, membuat bau ksian ding jadi terdesak terus dan tanpa terasa hampir mendekati pinggir panggung. Kelihatannya Wanyan ZHU akan membuat bau ksian ding terbanting ke bawah panggung. Tiba-tiba terdengar suara, pulele Wanyan ZHU dengan cepat mundur. Tampak di tangan bau ksian ding sudah memegang sebuah sempoa. Sempoa itu tidak terbuat dari besi atau emas, melainkan hanya sebuah sempoa sederhana yang terbuat dari kayu. Begitu sempoa dikeluarkan, Wanyan ZHU malah mundur. Orang lain tidak melihat keandahan sempoa itu, tapi Matelong Zaitian yang jeli, dapat melihat Wanyan ZHU telah dua kali menendang sempoa itu. Setelah menendang sempoa, wajah Wanyan ZHU tampak kesakitan dan gerakan kakinya tidak selincah tadi, maka dia memutuskan untuk mundur dulu. Sempoa milik bau ksian ding tampak sangat biasa, tapi kalau sudah digerakkan, maka akan tampak kalau itu bukan sempoa. Itu adalah golok, pedang, tongkat, atau seperti kuas hakim yang memiliki kaitan. Setelah mengeluarkan sempoa itu, bau ksian ding mengeluarkan jurusnya yang ganas. Berikutnya dia mengeluarkan jurus pedang, lalu diganti dengan jurus tongkat, lalu diganti lagi dengan jurus kuas hakim. Jurus-jurus yang dikeluarkan begitu lancar dan berubah-ubah pada saat yang tepat. Hal ini tampak lebih sulit dilakukan dibandingkan pada saat ksi Wu HOU dan ksin Wu R bertarung tadi. Tampak tingkat mereka tadi berbeda jauh. Jurus Wanyan ZHU tidak bisa menahan jurus tongkat bau ksian ding. Dia bisa menghindari serangan tongkat bau ksian ding tapi tidak bisa menghindari serangan lain. Jurus-jurus yang dikeluarkan saling mendukung satu sama lain. Jurus terakhir adalah jurus sempoa. Sejak tadi sudah dikeluarkan 18 macam jurus senjata, hanya dalam waktu singkat bau ksian ding berhasil memaksa Wanyan ZHU mundur ke pinggir panggung. Tiba-tiba Wanyan ZHU berteriak, kedua tangannya tampak mengulur memanjang dan siap mencekik leher bau ksian ding. Ternyata dalam waktu singkat Wanyan ZHU sudah mengeluarkan cakarnya. Dengan menghindar ke kiri dan ke kanan, bau ksian ding berusaha membuka cekikan dari cakar Wanyan ZHU, tapi cakar itu mencengkram lehernya dengan erat. Ternyata tangan Wanyan ZHU sudah memanjang sebesar setengah kaki. Long Zai Tian yang berada di bawah panggung segera berteriak, Tian ZHU Zeng Guizhou, cakar setan dari India. Bau ksian ding tidak berkutik, tampak dia akan tercekik hingga mati. Tiba-tiba dia melangkah maju lima langkah. Dengan kera aneh dia bisa melepaskan diri dari cekikan cakar setan Wanyan ZHU. Sekarang kedua tangan Wanyan ZHU yang panjang digunakan sebagai senjata dan dia mulai menyerang bau ksian ding. Tampak kumis bau ksian ding bergerak-gerak walaupun tidak ada angin yang berhembus. Dia melangkah ke kiri empat langkah lalu mundur enam langkah. Maju lagi satu langkah, begitu seterusnya sehingga membuat orang bingung melihat tingkahnya. Kedua cakar Wanyan ZHU sama sekali tidak bisa mengenainya. Ksin Wu R yang berada di bawah panggung sudah lupa kalau saat itu dia sedang terluka parah. Dia berteriak, ilmu sempua ternyata dari tiga orang persilatan yang bersenjatakan sempua. Suara sempua milik si Wu HOU bisa membuat orang takut. Dengan biji sempuanya dia bisa menjadikan biji itu sebagai senjata rahasia untuk membunuh lawan-lawannya. Tapi ilmu silat sempuanya yang paling rendah. Sempo Aksin Wu R bisa memainkan ilmu silat dari masing-masing perkumpulan. Rangka sempuanya bisa dibuka dan dijadikan senjata dengan bentuk batangan. Selain itu juga bisa digunakan sebagai senjata rahasia. Tapi di antara ketiga orang itu, Baok Sianding lah yang ilmu silatnya paling tinggi. Dia bisa memainkan ilmu silat dari masing-masing perkumpulan, dan caranya memainkan sempua bisa digabungkan dengan teknik langkah kakinya. Yang perlu diketahui, ilmu berhitung adalah suatu ilmu yang sulit. Ilmu ini bisa menghitung nasib setiap orang dalam hidupnya seperti bintang-bintang yang ada di langit dan dapat dihitung. Ilmu berhitung memang suatu ilmu yang sulit. Bazentu yang digunakan oleh ZHUG Li yang dalam menyusun strategi perang, itu pun merupakan hasil dari perhitungan. Seperti Bagua, perhitungan nasib, Hang Sui, semua didapatkan dari hasil perhitungan. Ilmuwan yang menemukan sesuatu, tabib, ahli berhitung, dan ahli astronomi Tiongkok kuno menemukan perhitungan ini jauh-jauh hari sebelum negara barat yang menemukannya. Orang-orang Tiongkok berhasil menemukan suatu ilmu yang mengejutkan seperti kedokteran di bidang operasi. Sedangkan Tabib Huato yang menemukan ilmu akupuntur. Sampai saat ini ilmu-ilmu itu dianggap oleh negara barat sebagai langkah awal dari ilmu akupuntur sekarang. Dan ilmu ini mulai diperhatikan di seluruh dunia. Ilmu ini menjadi ilmu kedokteran pertama yang berasal dari Tiongkok yang ditemukan pada jaman Shonkyu. Buku resep ketabiban yang pertama lahir pada dinasti Teng. Di dunia ini orang yang mendapatkan penyakit campak untuk pertama kalinya pun adalah orang Tionghoa. Perhitungan Tuan Bao di bidang Sempoa termasuk dalam perhitungan Dayan Kiyu Yei Su. Sekarang ilmuwan dalam ilmu berhitung menganggap bahwa kebenaran sebuah angka bila dihitung dengan Sempoa maka hasilnya akan sama dengan perhitungan kalkulator. Bao Xian Ding menghindari cengkraman Wanyan ZHU, dia melangkah ke depan 5 langkah, kemudian melakukan 5 langkah kecil. Ini adalah rumus Sempoa yang bernama Wuxiawu, 5 turun 5. Artinya biji Sempoa bagian atas bersatu dengan biji Sempoa kelima. Kemudian melangkah 4 langkah ke kiri, lalu mundur 6 langkah, lalu maju lagi 1 langkah. Ini adalah rumus Sempoa yang disebut Sikuli Ujin Yi, 4 membuang, 6 masuk 1, 4 plus 6 sama dengan 10, dimasukkan ke dalam peluhan dalam sebuah biji Sempoa. Kemudian ke kiri 4 langkah, ke kanan 5 langkah, lalu melakukan langkah besar. Ini adalah rumus Kiyu Sang Sikuli Ujin. Dengan melakukan langkah-langkah seperti dalam rumus-rumus Sempoa, Bao Xian Ding bisa memecahkan serangan Wanyan ZHU. Wanyan ZHU berteriak seperti orang gila, tiba-tiba di tangannya tampak ada sesuatu yang berkilau, ternyata dia memegang sebuah cakar berwarna kuning, panjang cakar ini ada sekitar 7 inci. Cakar itu dipenuhi dengan duri. Dia membacok Bao Xian Ding dengan senjata itu, dan membuat Bao Xian Ding urus mundur. Tangan Wanyan ZHU lebih panjang dari tangan orang normal, sekarang ditambah dengan cakar yang berwarna kuning, dalam 23 jurus Wanyan ZHU memaksa Bao Xian Ding mundur hingga ke ujung panggung. Penonton yang berada di bawah panggung pada saat melihat pertarungan ini jantung mereka berdebar-debar, bahkan sampai lupa untuk menarik nafas. Pertarungan babak ini lebih seru dibandingkan dengan pertarungan antara XIWU HOU dan XINWU R. Bahkan serunya berkali-kali lipat. Bao Xian Ding maju 3 langkah, Sempo A di tangannya sudah menyerang secepat kilat sebanyak 70 jurus. Wanyan ZHU baru bisa menyambut 35 jurus, tapi dia terdesak mundur hingga 7 langkah. Kemudian Bao Xian Ding menendang 21 kali dengan 5 macam teknik pendangan. Pada saat Wanyan ZHU berusaha menghindar, dia mundur 11 langkah. Bao Xian Ding mundur 7 langkah, tiba-tiba dia mengeluarkan telapak tangannya, pada saat sudah mencapai tengah-tengah dia menariknya kembali. Wanyan ZHU melihat serangan telapak tangan Bao Xian Ding, terpaksa dia menyambutnya. Pada saat dia mengeluarkan telapak tangannya, tangan Bao Xian Ding secara tiba-tiba menghilang. Jurus ini disebut dengan jurus Kidu Sang Yuan Song Xian Hui. Sang Yuan artinya setengah. Satu jari hanya memainkan setengah jurus, kemudian setelah itu ditarik kembali. Kelihayanya adalah dalam setengah jurus itu bisa membunuh lawan. Pada saat serangan Wanyan ZHU tidak mengenai sasaran, hampir saja dia jatuh terjungkal. Tampak Bao Xian Ding masih maju dan mundur, lalu maju dan mundur lagi. Berarti dia telah maju 15 langkah dan tangannya sudah menyerang dengan 105 jurus. Sambil bertahan Wanyan ZHU terus mundur, sekarang dia mundur lagi hingga ke pinggir panggung. Sempoa milik Bao Xian Ding terus digerakkan ke depan dan ke belakang. Dia memukul 15 kali ke arah Wanyan ZHU. Dalam 15 serangan ini dia telah memukul Wanyan ZHU, kalau ini menimpa pada orang lain, mungkin tulang-tulang di seluruh tubuhnya itu akan remuk. Tapi orang yang bernama Wanyan ZHU ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang biasa. Ilmu silatnya bernama ilmu mayat, ilmu ini sangat menakutkan, walaupun dia sudah terkenal 15 pukulan, dia hanya bergoyang tapi tidak sampai ambruk. Kalau dia ambruk maka dia akan terjatuh dari panggung. Bao Xian Ding merasa kalau sekarang dia tidak memukul Wanyan ZHU hingga jatuh dari panggung, dia takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia memutuskan untuk menekan sempoanya, semua biji sempoa ditembakkan ke jalan darah-jalan darah di tubuh Wanyan ZHU. Wanyan ZHU sudah tidak bisa mundur dan juga tidak bisa menghindar lagi. Tapi secara tiba-tiba dia menghilang. Semua biji sempoa yang ditembakkan oleh Bao Xian Ding tidak ada satupun yang mengenainya. Tiba-tiba saja Wanyan ZHU muncul kembali. Ternyata pada saat biji sempoa itu dilepaskan ke arahnya, Wanyan ZHU menelungkup ke bawah, kedua kakinya mengait ke sisi panggung, setelah semua biji sempoa melewatinya, dia baru kembali ke atas panggung. Bao Xian Ding hanya bisa tertegun. Pada saat masih dalam keadaan tertegun, Wanyan ZHU menundukkan kepala dan menerjang Bao Xian Ding. Bao Xian Ding sama Sekail tidak menyangka, kalau Vanyan ZHU akan melakukan hal seperti itu. Terdengar suara bug, dia ditabrak hingga terpental ke atas. Wanyan ZHU berdiri tegak, cakar kuningnya dilemparkan ke arah Bao Xian Ding. Cakar itu meluncur dengan cepat seperti sebuah peluru dan mengejar Bao Xian Ding. Bao Xian Ding yang diterjang Wanyan ZHU hingga terpental ke atas. Tapi pada saat itu rangka sempoanya dilemparkan. Rangka itu berputar-putar di udara kemudian dengan cepat mengarah pada Wanyan ZHU. Wanyan ZHU sama sekali tidak menyangka bahwa pada saat keadaan genting seperti itu Bao Xian Ding masih bisa membalas serangan, tubuhnya terkena lemparan sempoa dan terluka, karena terluka maka reaksi tubuhnya agak terlambat. Rangka sempoa yang mengenai dadanya, mendorong dan membuatnya terjatuh dari panggung. Penonton segera bersorak-sorai saat itu juga. Tapi pada saat itu juga cakar yang dilempar Wanyan ZHU datang dan menusuk Bao Xian Ding. Di tengah-tengah udara tampak Bao Xian Ding menarik nafas dan terbang ke atas lebih cepat lagi. Kemudian Bao Xian Ding mengambil nafas lagi dengan cepat turun, saat itulah cakar Wanyan ZHU melesat melewati kepalanya. Keadaan ini benar-benar sangat berbahaya. Begitu turun Bao Xian Ding berada di luar panggung. Penonton bersorak tiada henti. Long Zaitian dengan cepat memapahnya dan berseru, Adik, apakah kau baik-baik saja Bao Xian Ding tertawa kecut, di sudut mulutnya keluar darah, Dengan lemah dia berkata, titik aku tidak berhasil seperti yang kakak harapkan, Tangan Long Zaitian memegang telapak Bao Xian Ding. Dia menyalurkan tenaganya ke tubuh Bao Xian Ding. Long Zaitian berkata, jangan bicara seperti itu Wanyan ZHU terjatuh ke bawah panggung, Dengan bersusah payah dia baru bisa bangun. Tapi karena kondisi tubuhnya tidak mantap dia berjalan seperti orang mabuk, Dengan sempoyongan dia berjalan menghampiri pangeran Jin lalu berlutut, Pangeran, mohon jangan marah, hamba sudah berusaha sekuat tenaga, Pangeran Jin tertawa dingin dan melambaikan tangannya. Ksiaha Ouli yang berada di sisi, memapahnya supaya berdiri. Siun Seng berteriak, pihak Jin dan pihak Song bertarung, Pada babak ketiga, dari pihak Song yang diwakili Bao Xian Ding dan dari pihak Jin diwakili Wanyan ZHU, Hasilnya adalah seri kemudian dia berteriak lagi, babak keempat dimulai.